Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman hari ini kita akan menunjukkan bagaimana cara melihat dan mensortir nilai-nilai yang ada di atau data yang ada di per kelas ya tapi sebelumnya itu kenapa kita bisa kerja data sebanyak itu tidak lain karena nutrisi dan disini kami minum madu muhabbat dan makan kurma muhabbat sukari yang ini bisa didapatkan melalui kami sendiri atau Ust. Fadil Ust. Ahkam Ust. Isyafuddin Ust. Hijas dan Ust. Ridwan jadi bagi yang dekat-dekat sama beliau dan butuh nutrisi yang ideal silahkan hubungi kami madu original, madu muhabbatu soda dan kurma sukari insya Allah bikin semangat bekerja baik kita masuk atau langsung saja jadi semua data yang masuk teman-teman sekalian itu tersimpan di google drive misalnya TK ya semua data TK itu masuk disini dan ini sudah 90an lebih dan ini bisa disortir teman-teman sekalian nah contoh ya contoh disini di kelas TKA1 TKA1 disini sudah masuk jadi semua data yang masuk itu juga terkopi disini di folder ini dan teman-teman boleh kelas bisa edit atau bisa lihat nah bisa dilihat disini ada filternya ya ada saringannya tapi kita fokus ke tab A1 karena ini kelasnya ya ini kelas A1 nah disini bisa dilihat teman-teman disini kelas A1 mulai aktif mengisi pada tanggal 24 sampai 25 ini saya kosongkan semua misal ya misal saya cuma mau melihat tanggal 24 saja atau kemarin saya pilih saya cuma centang tanggal 24 oke nah baik hasilnya seperti ini baik nah ini di kelas A1 saja nah seperti itu ya misalnya saya mau lihat tanggal 25 saja klik oke oke disini sudah ada satu yang terisi Muhammad Zaki Zaidan nah itu kan di format Google Form itu ada amalan-amalan apa saja yang dikerjakan yang tidak dikerjakan dan itu diberi nilai nah disini yang dikerjakan cuma ada 3 item dari 12 item dan itu diberi nilai 25 nilai ini teman-teman sekalian didapatkan dari berapa amalan yang dikerjakan dibagi total amalan dikali 100 maka didapatkan angka 25 nah seperti itu tapi yang perlu dihindari dan diingatkan bagi anandai yaitu mengisi format sesuai dengan ini ya kelas misalnya 1A ya ini kalau 1A tidak akan muncul tidak akan muncul disini makanya kita rajin-rajin periksa disini ya bukan rajin sih artinya kalau namanya tidak muncul tapi ternyata sudah store berarti salah satunya itu keliru disini salah satunya keliru disini oke disini saya tampilkan semua entah itu di kelasnya di kelasnya pasti keliru di kelasnya kenapa? karena kami sortir berdasarkan kelas disini makanya bisa dilihat disini di masternya misalnya ini semuanya sudah muncul ya ini macam-macam yang diisikan ada 1A seharusnya A1 seperti itu berarti disini bisa dilihat nah baik ini masternya akan kami perbaiki mungkin 1-2 hari ini insya Allah mungkin 1-2 hari ini sebelumnya ya 1-2 hari sebelumnya itu agak kacau tapi mulai hari ini dan seterusnya insya Allah sudah aman oke cuma itu saja nah bagaimana kalau teman-teman misalnya mau membuat tab khusus misalnya 1 Ramadan saja 2 Ramadan saja dan seterusnya acara yang cukup mudah saya akan cari siapa yang sudah mengerjakan mulai tanggal 23 misalnya misalnya TK kelas misalnya TK kelas berapa ya yang sudah lengkap nah ini sudah lengkap ya dari hari pertama seterah Ramadan 23, 24, 25 misalnya saya mau sortir tanggal 23 saja gampang ini maju ke sini saja sentuh sheetnya kita duplikasikan setelah duplikasi kita tunggu prosesnya karena ini online makanya dia agak ribet bukan ribet ya tapi agak lama nah ini kita double klik oke kita tunggu mungkin karena jaringan internet saya agak lelet oke nah ini saya ganti namanya menjadi misalnya 23 ya 23 Ramadhan oke disini sudah muncul nah sekarang saya tinggal ganti ini misalnya 23 April atau 1 Ramadhan ya tanggal 1 Ramadhan nah disini teman-teman tinggal centang tanggal 1 Ramadhan itu kapan nah misalnya tanggal 23 ya nah ini kosongkan semua lalu pilih tanggal 23 lalu oke baik 1 Ramadhan yang nyetor cuma 1 orang nah baik ini kembali saya duplikasikan atau duplikat atau copy paste nah disini akan nanti ada muncul tab baru tinggal kita ubah menjadi misalnya tanggal 2 ya kan oke oke ini sudah muncul ya sambil menunggu apalagi kalau dikerja malam jangan lupa makan kurma dan minum madu dari mahabbat oke ini copy paste sudah muncul saya jadikan tanggal 2 Ramadhan oke sekarang timestampnya kita tinggal ubah ke tanggal 24 misalnya tanggal 24 ya oke kita tunggu prosesnya dulu oke ini jadangan internet saya makin lelet ya bagi teman-teman yang kencang insya Allah tidak selelet ini misalnya tanggal 24 oke oke tanggal 24 ada 9 orang ya kan 1 2 3 4 5 6 7 7 orang ya ada 7 orang yang store nilainya bisa dilihat di belakang sini cuman untuk hari pertama tanggal 23 24 anggap tanggal 25 juga itu kami masih perbaiki insya Allah 1-2 hari ke depan sudah normal dan boleh mungkin hari ini ya yang akses setelah video ini insya Allah itu nilainya sudah normal skor nilainya sudah normal jadi teman-teman tiap harinya tinggal melihat cek oh hari ini yang kerjakan ini dan nilainya sekian baik mungkin saja jadi untuk teman-teman TK dan SD jika ada pertanyaan sisi-isi juga silahkan kita diskusikan di grup jangan lupa konsumsi madu dan kurma mahabbat Assalamualaikum Wr Wb dan kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati